Berbagai cara dilakukan untuk meraih pahala di bulan Ramadhan. Tamu ketinggalan seorang penyandang tunanetra di Makassar, Sulawesi Selatan ikut membangunkan warga untuk sahur. Sejak pukul 3 pagi, Jainuddin sudah mempersiapkan diri untuk membangunkan warga untuk sahur. Iya, bulan Ramadhan memang bulan penuh berkah bagi umat Islam. Jainuddin yang merupakan penyandang tunanetra ini pun tak mau ketinggalan untuk meraih pahala. Ia rela berkeliling sejauh 1 km di Kampung Malimongan, Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang akrab di Sapa Cia ini pun selalu semangat menjalani hari. Saya membangunkan karena niat, saudara lama, saudara niat saya untuk membangunan sahur. Dan saya membangunkan bukan mengharap kepada warga, para warga, karena saya membangunkan adalah kehilasan. Meski secara fisik, Jainuddin memiliki keterbatasan, namun hal itu tak menghalanginya untuk terus membangunkan sahur setiap Ramadhan. Terbukti, ia sudah melakukan kegiatan ini sejak berusia 27 tahun hingga ia menginjak usia 53 tahun. Asis, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.